Intro Halo apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Mama Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan juga keluarga inilah dia bincang sehati Ya pemirsa bincang sehati biasanya sebelum kita menjalani pernikahan atau sebelum masuk ke acara resepsi pernikahan ataupun akad nah para pasangan ini kemudian harus menjalani yang namanya counseling peranika biasanya counseling ini sudah difasilitasi oleh pemerintah tinggal kemudian bagaimana mereka memanfaati fasilitas tersebut ataupun bisa juga menggunakan lembaga swasta yang menyediakan tadi layanan untuk counseling peranika apa sih kemudian yang dibahas di counseling peranika biasanya untuk mereka bisa mengenal satu sama lain dan juga bagaimana nanti membangun keluarga yang kuat bagaimana juga nanti misal ditambah gitu ya bagaimana membangun pendanaan yang kuat dalam keluarga dan bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka masing-masing karena mereka adalah dua insan yang bisa jadi baru-baru kenal begitu ya satu sama lain dari sisi luarnya saja belum sampai kemudian mengenal satu sama lain dari sisi bagian dalamnya nah nanti kita akan bahas ya di bincang sati kali ini dengan tema counseling peranika tapi sebelum saya masuk ke tema tersebut kita akan terlebih dahulu membahas fun fact ataupun mitos dan fakta ya seputar kooperasi yang pertama ini adalah hal yang kuno nah banyak yang beranggapan kalau kooperasi ini adalah sesuatu yang kuno sudah sangat tertinggal sekali tidak banyak kemudian yang memanfaatkan jasa ini bisa jadi karena tadi promosinya kurang dan kalah juga dengan layanan-layanan yang dikembangkan oleh perbankan yang lainnya kemudian tidak aman dan juga terpercaya nah karena tadi tidak banyak masyarakat yang tahu terkait layanan dan juga fasilitasnya banyak kemudian yang beranggapan bahwa kooperasi ini suatu lembaga yang tidak bisa dipercaya atau tidak cukup dipercaya nah nanti kita akan bahas benar gak sih anggapan masyarakat seperti ini terhadap layanan kooperasi kemudian tidak dijamin LPS ataupun diawasi oleh OJK karena biasanya keberadaan kooperasi kan adanya misalnya di pasar terus kemudian di satu kecamatan atau di satu kelurahan tidak seperti misal perbankan yang dia memiliki kantor cabang terus kemudian juga kantor cabangnya ada juga kantor pusatnya sampai dengan layanan-layanan di kelurahan dan juga kecamatan nah mungkin tidak seterpercaya perbankan gitu ya sehingga kemudian muncul anggapan di masyarakat bahwa ternyata kooperasi ini tidak dijamin oleh LPS dan juga lembaga keuangan lainnya nanti kita tanya benar gak sih kemudian kooperasi kita ini tidak dijamin oleh hal tersebut berikut adalah kooperasi memberikan bunga lebih tinggi dari bank nah ada juga kalau sebutannya bagi hasil ya ternyata bagi hasil di kooperasi ini lebih besar loh dari bunga yang ditawarkan oleh bank kita akan tanya juga nanti dengan pakar benar gak sih kemudian bunga yang ataupun bagi hasil yang dibagikan oleh kooperasi ini ternyata lebih menarik dan lebih besar dari yang ditawarkan oleh perbankan berikutnya adalah menabung di kooperasi dalam jangka waktu panjang itu ternyata lebih baik gitu nah sama seperti investasi ya ketika menaruh sebuah dana di satu lembaga keuangan kemudian ini akan memberikan return yang baik nah kooperasi juga dipercaya bisa memberikan har tersebut tapi nanti juga kita akan tanya lagi dengan pakar benar gak sih kemudian ketika kita menaruh uang dalam jangka waktu yang lebih lama di kooperasi kemudian bisa mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi jika kita menggunakan jasa perbankan yang lain nah kita akan bahas nanti pemirsa di segmen selanjutnya untuk anda yang tertarik dengan tema dan juga pembahasan kita hari ini anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di Admincang Sati Dai TV saya akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Mincang Sati baik terima kasih anda masih bersama kami di Bincang Sati di segmen sebelumnya saya sudah membacakan sedikit soal mitos dan fakta tentang kooperasi karena mungkin dari anda pemirsa kapan terakhir kemudian menaruh uang anda di kooperasi bisa jadi sudah sangat lama sekali tapi banyak loh masyarakat kita yang kemudian masih memanfaatkan kooperasi sebagai salah satu wadah untuk mereka kemudian melakukan kegiatan simpan dan pinjam biasanya terjadi di pasar-pasar tradisional nah untuk membahas mitos dan fakta seputar kooperasi ini sudah bersama saya nih bergabung narasumber bersama dengan Bapak Johnny Gunawan Wealth Coach and CEO Hartanag Group Indonesia No. 1 Wealth Coach The 10 Wealth and Finance 2021 Yahoo Finance CEO Hartanag Group selamat pagi Pak Johnny apa kabar Pak? selamat pagi kabarnya luar biasa baik siap kita juga luar biasa untuk kita membahas tentang kooperasi karena menarik nih sekarang nih Pani untuk kita bahas kooperasi ini kan salah satu apa lembaga yang dahulu digunakan masyarakat ya digaungkan oleh funder pendiri bangsa kita gitu ya untuk mereka menggunakan kooperasi sebagai salah satu wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi terutama simpan dan pinjam nah kita akan bahas seputar mitos dan faktanya nih Pak yang pertama benar gak sih kemudian kooperasi ini menjadi suatu yang hal kuno sekarang dan juga ditinggalkan atau justru ternyata layanan ini masih banyak dimanfaatkan loh oleh masyarakat kita di daerah nah sebenarnya kooperasi bilang kuno sebenarnya enggak ya terdata dari kementerian kooperasi dan UMKM itu ada total 123 ribu kooperasi yang aktif banyak loh tapi yang kenapa kenapa konotasinya kepada buat yang lebih kuno karena hanya 0,73% jadi dari 123 ribu hanya 700 kooperasi yang go digital jadi hanya sedikit yang go digital nah jadi saya rasa dengan perkembangannya teknologi dengan perkembangannya zaman dengan ada app base yang go digital akan lebih memudahkan untuk melayani para anggota dalam bertransaksi dengan kooperasi jadi kayak inovasi-inovasi ini saya rasa semoga kita introduce dan edukasi supaya masyarakat tertarik lagi kepada kooperasi karena kooperasi itu konsepnya mesejaratakan semuanya jadi itu suatu hal yang baik oke ya itu tadi ya ternyata banyak jumlanya ya bahkan lebih banyak dari jumlah perbankan loh yang ada di Indonesia gitu tapi tadi ya karena baru sedikit angkanya mereka memanfaatkan teknologi digital makanya lebih lebih konotasinya ke arah kuno sana gitu baik nah Pak Joni ternyata tidak aman dan juga terpercaya benar enggak sih kemudian si kooperasi ini enggak aman karena karena tidak tidak tadi memiliki pengawasan yang bagus dari segi teknologinya juga tidak terlalu bagus seperti perbankan yang lain benar enggak sih Pak? oh sekarang udah enggak seperti dulu lagi dulu kan karena prinsipnya dari kita mau usaha sama-sama kita mau bersama gitu kan jadi banyak yang kelolanya kurang profesional tapi sekarang kooperasi itu udah jauh kelolanya lebih profesional contoh susunan kooperasi udah harus ada petua ada pendahara ada sekretaris ada pengawasnya jadi udah komplit tuh untuk ngawasin ya kan ngawasin kooperasi dan selain itu juga mengaudit kan untuk ada laporan uang keluar masuk ya kan nah kalau kooperasi standarnya adalah setahun sekali laporannya itu diberikan kepada kementerian dan juga kepada anggota tapi juga ada beberapa kooperasi yang sangat profesional malah setiap tiga bulan udah kayak perusahaan TBK ya kan jadi di audit dan sangat transparan pengelolanya nah seperti itu saya rasa jauh lebih aman daripada tidak ada laporan atau tidak ada kejelasan dana masyarakat itu digunakan seperti apa dan juga ada banyak jaminan untuk kayak sertifikat atau bilir atau semacam cek untuk menjamin modalnya supaya aman itu juga ada juga fitur-fitur seperti itu dan untuk aturan berlaku bahwa pajak contoh kan kalau kita taruh di lembaga institusi yang lain ada bunga ada pajak dari bunganya kooperasi juga ada pastikan bahwa pajak dari bunganya itu dibayar bener-bener disetor kepada kepada pemerintah ada bukti stornya jangan sampai dipotong tidak terima hasilnya tapi tidak disetor ya kan jadi itu harus diperhatikan tapi cukup dipercaya karena banyak mulai ada dana buat modal kerja buat pendidikan yang wajah panjang ada juga nabung buat menikah jadi ini kepercayaannya mulai menimbul karena bisa lebih long term dan lebih transparan lebih profesional jadi tadi dari sistem organisasinya sudah transparan sistem auditnya juga sudah rutin dan juga diaudit oleh lembaga-lembaga yang terpercaya dan tadi ternyata banyak produk-produk terbaru dari kooperasi yang saya juga baru dengar sampai dengan ada produk-produk untuk dana pernikahan seperti itu bahkan saya juga tadi baru dengar karena saya tahu hanya kooperasi adalah tadi untuk simpan pinjan tapi semakin berevolusi menarik ini pembahasannya kemudian mitos fakta berikutnya adalah kooperasi itu tidak dijamin oleh LPS dan juga OJK atau ini salah satu mitos yang sangat salah di masyarakat jadi sebenarnya gini kalau kita LPS OJK itu adalah laporannya kepada Kementerian Keuangan ya kan nah kalau kooperasi UMKM itu Kementerian Kooperasi dan UMKM jadi kita punya ada menteri khusus yang mengawasi kooperasi jadi ya gak mungkin dong laporannya kedua pala pasti laporannya kepada Kementerian Kooperasi dan UMKM jadi itu satu laporannya seperti itu memang tidak diawasi karena memang bukan rananya jadi banyak orang pemikirannya kan OJK LPS itu buat Kementerian Keuangan tapi kalau kooperasi itu rananya berbeda tetap diawasin dan kita juga mesti pastikan ada laporan keuangannya untuk bisa kita juga sebagai agota untuk bisa rawasin ya kan nah sebenarnya LPS bisa gak kooperasi masuk ke LPS sebenarnya bisa tapi udah harus ikutin BI rate yang berlaku nah kalau kooperasi ikutin BI rate bersaing sama bank bunganya lebih kecil dan lain-lain tidak begitu kompetitif gak menarik jadi kita mesti lebih kreatif karena memang hasilnya bisa lebih besar dia bisa baginya lebih besar buat anggota tapi harus dengan transparansi pengelola uangnya yang bisa di audit itu baru aman kalau tidak transparansi gak jelas nah itu bahaya jadi bukan karena tidak bergabung dengan LPS dan juga OJK bukan berarti tidak kredibel ya karena justru punya kementerian khusus yang akhirnya menangani itu nah harusnya juga ini menjadi kebanggaan sebagai anggota kooperasi karena langsung layernya ke pusat mantap sekali kooperasi juga memberikan bunga yang lebih tinggi nah benar gak sih kalau misalnya yang ini tadi kan sudah disinggung ya di awal tapi mungkin boleh secara detail Pak Joni berapa besar sih atau perbedaan antara si bunga atau bagi hasil tadi yang didapatkan oleh si anggota dengan jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional nah tergantung kooperasinya ada sistem bagi hasil ada sistem bunga karena kadang-kadang ada tipe nasabah yang pengen tahu pastinya dapatnya berapa jadi mereka lebih senang sistem bunga karena ada kepastian kalau bagi hasil tergantung hasilnya bisa lebih tinggi bisa lebih rendah jadi tergantung kebanyakan anggota atau masyarakat Indonesia masih suka yang pasti-pasti ya jadi itu jadi memang lebih tinggi karena lebih supaya lebih menarik daripada bank-bank dan biaya kenapa bank kasih bunga lebih rendah dan kooperasi bisa kasih lebih tinggi karena bank itu biaya lebih besar apalagi harus punya cabang harus karyawan banyak harus iklan promosi dan lain-lain jadi itu banyak sekali biaya-biaya yang ditanggung oleh bank yang otomatis nanti pinjeman dan antara pinjeman dan simpanan itu selisihnya cukup besar untuk supaya bisa makan biaya itu nah di kooperasi yang digital jadi lebih menarik nih karena apa-apa serba digital otomatis biayanya jadi tertekan tidak perlu teller lagi semuanya lewat handphone kan bisa ngecek saldo dan bisa transaksi dengan berinovasinya seperti ini jadi otomatis bisa memberikan yang terbaik buat anggota sekaligus juga nekan biaya supaya tidak perlu biaya gitu besar untuk menjalankan bisnis yang sama tapi memberikan yang terbaik buat para anggota jadi ini kenapa jadi lebih menarik cara tabungan dan cara kerjanya juga bisa kita lihat bisa lihat cara kerjanya dengan hasil lebih bagus supaya benefit buat semua anggota intinya seperti itu cara kerjanya oke jadi secara operasional sekarang sudah mulai canggih sehingga biaya operasionalnya tidak terlalu mahal dan keuntungan yang bisa dibagikan kepada para anggota juga jadi lebih besar oke baik jadi pengen nih nabung di kooperasi oke kemudian yang terakhir ternyata menabung di kooperasi dalam jangka waktu yang lebih panjang itu justru lebih baik dan lebih menguntungkan apakah memang seperti itu atau tadi balik lagi ke masing-masing produk dari si kooperasinya sendiri nah jadi pada prinsipnya kalau kita nabung untuk ada hasilnya dan kita kembangin hasilnya biar bunga berbunga atau uangnya beranak atau bunga majemuk jadi itu akan menjadi besar kecil-kecil jadi bukit menjadi besar jadi karena itu kalau kita pemikirannya jangka panjang itu jadi lebih bagus karena itu akan menjadi lebih besar nah lawannya kita berinvestasi atau menabung adalah inflasi nah kalau kita bisa berikan nilai lebih tinggi dari inflasi jangka panjang jadi uang nilai kita itu lebih berkembang daripada inflasi nah itu sangat penting itu kita kalau perhatikan kooperasi sangat bisa memberikan lebih daripada inflasi dibanding perbankan yang biasa kurang lebih sama sama inflasi jadi sebenarnya kita kalau taruh di tempat perbankan mungkin karena terkena inflasi mungkin hasilnya sama aja jadi sebenarnya harus dibagi-bagi supaya ada manfaat lebih panjang bunganya bisa lebih efektif menghasilkan buat para anggota jadi sekali lagi perhatikan produknya karena tetap saja setiap kooperasi itu berbeda-beda layanannya juga berbeda-beda tapi kemudian sekarang kooperasi sudah mulai canggih bertransformasi bahkan ada beberapa kooperasi yang sudah memanfaatkan teknologi digital wah menarik sekali Pak Johnny terima kasih ini membuka sekali lewasan finansial kita terutama terkait layanan kooperasi ini di masa pandemi bisa jadi pilihan Pak Johnny terima kasih ya sudah berbagi informasi finansial hari ini selamat beraktif kembali Pak terima kasih mari ya Pak Mirsa tadi menarik sekali perbincangan kita seputar kooperasi tapi tidak kalah penting juga nih di saat yang berikutnya kita akan membahas bagaimana kemudian konsultasi peranikah ini juga penting untuk Anda atau anak-anak Anda yang saat ini baru saja ingin memulai batera rumah tangga kita akan bahas nanti ya usai jeda jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Saati baik terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati nah Pak Mirsa tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana pentingnya keuangan kita nanya keuangan juga untuk menikah gitu ya tidak hanya sebatas tadi memikirkan dana pernikahan dan juga financial plan-nya saat ingin menjalin hubungan pernikahan sekali pintu sangat penting tapi kesiapan secara psikologis juga penting diperhatikan jangan-jangan ternyata keuangan kita sudah siap untuk menjalin hubungan rumah tangga begitu ya tapi ternyata psikologis kita atau mental kita justru belum kuat ke sana nah kita akan bahas ya seberapa penting kemudian counseling peranikah ini bersama dengan Ibu Dendri Suryadi selaku psikolog yang juga merupakan dosen dari Universitas Taruman Agara selamat pagi Ibu Dendri Suryadi halo selamat pagi kita akan bahas banyak nih seputar pernikahan tapi sebelum kita bicara soal apa sih pentingnya counseling peranikah ini mungkin boleh dijelaskan sedikit gitu sebetulnya pernikahan itu apa sih apakah ini sesuatu yang hanya menghubungkan si pria dan wanita dan juga keluarganya untuk kemudian menjalin satu keluarga baru atau justru lebih dari itu maknanya ya sebenarnya pernikahan itu prinsipnya itu kan pasti penyatuan ya dua orang yaitu laki dan perempuan secara hukum dan agama kalau di negara kita dan yang pastinya juga ada membangun hak dan kewajiban satu sama lain ya dan pastinya hak kewajiban itu nanti juga tidak hanya untuk satu sama lain untuk sama pasangan tapi juga untuk anak yang akan lahir dalam keluarga tersebut dan juga terhadap lip nah kira-kira gitu oke baik nah banyak juga yang akhirnya memikirkan hanya sebatas finansialnya harus siap nih sudah punya rumah sudah karirnya bagus sudah punya kendaraan rumahnya harus tingkat amin gitu ya ini kan penting juga tapi seberapa penting kemudian kita memikirkan kesiapan psikologis seorang pasangan sebelum mereka kemudian menjalani batal rumah tangga mereka masing-masing ya sebenarnya mengapa secara psikologis harus siap karena memang balik lagi ke prinsip dasar bahwa manusia itu dinamis ya jadi kita akan selalu berubah jadi diri kita hari ini dengan diri kita mungkin minggu depan bulan depan itu pasti akan ada perubahan meskipun tidak terlalu jelas terlihat nah ketika si pasangan ini nantinya akan tinggal satu rumah berkegiatan bersama ya kemudian dari mungkin dari pagi sampai malam ditambah ketika pandemi maka segala hal terkecil pun akan mereka alami mereka rasakan dan jalani bersama nah jadi terbayang ya jadi oh dibalik perubahan itu mereka harus jalani bersama jadi masing-masing perlu kesiapan baik untuk menerima diri sendiri menerima perubahan pasangan bisa untuk mengatasi stres setiap hari ditambah stres juga terhadap pasangan jadi harus siap untuk menyesuaikan diri sepanjang waktu oke kemampuan itu bisa dilatih dan juga harus identifikasi itu yang susah sebetulnya ya mengetahui bagaimana kemampuan kita kemampuan pasangan nah ketika sudah tahu levelnya dimana baru bisa ditingkatkan nah menariknya di Indonesia kan ada layanan namanya konsultasi pranika boleh dijelaskan sebetulnya layanan ini apa sih dan dia lebih kemana apakah hanya sebatas tadi memberikan petuah-petuah tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik secara negara dan agama atau juga ada sematan-sematan dari sisi bagaimana menangani permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara mencari solusi-solusinya ya sebenarnya konsuling pranika itu yang ideal itu biasanya bentuknya lebih ke timbal balik jadi tidak hanya sehingga pemberian saran nasihat dari para seniornya para petuanya kemudian atau mungkin dari para pemimpin agama tapi sebenarnya kata kuncinya itu adalah pemberian bimbingan jadi biasanya dimulai dengan cara identifikasi tadi pengenalan diri satu sama lain saya ini siapa kamu itu seperti ini nanti dari identifikasi tersebut maka si kaunselornya atau si penasehatnya ini akan membantu pasangan ini untuk bagaimana menyelaraskan diri satu sama lain nah sebenarnya kata maksudnya disitu menyelaraskan bukan menyatukan ya bukan menyamakan tapi menyelaraskan oke jadi dalam proses tadi konsuling pranika itu komponennya harus lengkap gitu ya bukan hanya kemudian memberikan tausiah saja tapi ada komponen tadi menyelaraskan nah ini kan sulit untuk kita bisa dapat secara lengkap dengan layanan yang saat ini diberikan oleh pemerintah nah ada juga layanan lain atau komponen lain yang belum kita dapatkan terutama tadi masalah bagaimana menyelaraskan mengenal satu sama lain melakukan tes tes kepribadian masing-masing nah kalau kita tidak bisa mendapatkan di satu tempat layanan tadi sebetulnya kemana sih kita bisa kemudian mendapatkan informasi atau layanan tersebut sebelum kita melakukan pernikahan ya biasanya sih mungkin kita selain biasanya di tempat ibadah kita ya biasanya ada penyediaan seperti itu kemudian mungkin juga di komunitas-komunitas yang memang peduli dengan keluarga biasanya mereka juga menyediakan psikoedukasi untuk para calon pasangan yang akan menikah ya kalau setelah itu yang lain adalah ya pastinya ke biru-biro atau ke layanan konsumsi psikologi yang memiliki yang memiliki seorang konsulor atau psikolog khusus pernikahan dan keluarga biasanya mereka akan begitu oke jadi ada ya konsulor khususnya gitu ya jadi itu jadi catatan ya memirsa gitu jadi konsulor khusus untuk pernikahan dan juga keluarga karena tadi akan lebih fokus untuk untuk memberikan wejangan-wejangan dan juga tadi memahami satu yang sama lain oke nah saya mau masuk ke komponen tadi bagaimana menyelaraskan nah biasanya anak-anak sekarang kan lebih pintar ya mereka akan melakukan self-identification sendiri dengan cara mereka gitu atau mereka melakukan tes-tes online yang bisa mereka gunakan nah komponen apa sih atau indikator-indikator apa untuk kemudian kita bisa mengenal satu sama lain yang perlu kita ketahui sebelum tadi kita melakukan pernikahan ya pastinya indikator saya ini ya ada beberapa indikator penting dikuasai itu pertama adalah komunikasi ya jadi belajar bagaimana komunikasi yang lebih efektif kemudian pengelolaan keuangan ya kalau tantangannya kan kalau di masa kini kan pastinya apa banyak sekali yang double earner ya yang jadi dua-duanya sama-sama bekerja nah disini tantangan yang paling sulit karena memang bagaimana bisa menyamakan persepsi bisa sama-sama saling percaya dan bagaimana pengelolaan keuangan itu harus disepakati bersama sehingga tidak menjadi bibit konflik dalam rumah tangga kemudian masalah keyakinan dan nilai nah sekarang juga tantangannya banyak banyak juga calon pasangan yang misalnya menikah beda agama menikah beda suku bangsa ya bahkan mungkin menikahnya itu beda negara ya beda bangsa juga nah ini gak hanya sekedar suku jadi disitu jadi disitu jadi disitu perlu dibuat sebagai program juga untuk bisa saling menyesuaikan satu sama lain saya tarah standarnya bisa terima gak dengan budaya pasangan saya yang berbeda kemudian peran dalam pernikahan nah ini juga kadang-kadang ini penting ya tapi kadang-kadang tidak pernah dibicarakan misalnya siapa yang nanti berperan dalam rumah tangga tugas-tugas rumah tangga apa kita berbagi atau masing-masing kemudian bagaimana juga nanti suaminya bagaimana apakah dia bersedia juga menjadi misalnya kalau istrinya pergi keluar kota dinas nah bagaimana apakah si suami berkenan untuk menggantikan peran si ibu itu juga penting ya kemudian relasi keluarga apalagi kalau negara kita di Indonesia itu kita punya yang namanya semboyan kalau menikah itu berarti menikah juga dengan keluarganya jadi itu penting sekali kemudian mengambilan keputusan pengendalian emosi itu juga penting kita perlu bahas kalau lagi marah bagaimana sedang senang seperti apa komitmen waktu bersama ada tidak kemudian bentuk kasih sayang dan perhatiannya seperti apa termasuk salah satunya bentuk dari perilaku seksual kemudian komitmen tentang anak tentang pengasuhan jumlah anak dan lain sebagainya oke jadi banyak kemudian komponen-komponen indikator yang tadi kita harus catat satu per satu komunikasi tadi saya ingat terus kemudian finansialnya terus yang ketiga itu apa saya lupa tadi yang ketiga nilai nilai ya bagaimana perbedaan nilai tadi sampai dengan yang lain-lain tadi oke baik aku mau coba dari komunikasi ini kan kalau komunikasi kita ngobrol ya ini kan awal dari bagaimana kita memahami seseorang adalah kuncinya tadi di komunikasi tapi kan kita suka ngobrol seperti ini sebetulnya ngobrol nah sebetulnya komunikasi seperti apa yang ini perlu kita ketahui identifikasi ya kemampuan komunikasi masing-masing gitu jangan sampai nanti ketika sudah menikah oh ternyata gak bisa gitu komunikasi sampai masuk ke hal-hal yang lain gitu karena tadi kita harus harus tahu juga orientasi seksual dan lain sebagainya seperti apa dari masing-masing pastinya sebenarnya bentuk komunikasi itu ada di setiap aspek ya jadinya ketika mengelak uangan pasti akan ada komunikasi juga keyakinan peran relasi semuanya pasti akan ada komunikasi yang penting adalah bagaimana kita satu sama lain dengan calonnya kita itu paham bahwa oh kalau pasangan saya sedang mengekspresikan pendapatnya seperti ini apa yang saya perlu lakukan karena kadang-kadang misalnya mereka juga perlu belajar mendengarkan ya itu salah satu teknik komunikasi yang penting sebenarnya dalam pasangan jadi masing-masing punya giliran masing-masing untuk berpendapat setelah itu yuk kita obokambi sama-sama nada bicara itu juga perlu diperhatikan karena kadang-kadang maksudnya baik tapi nada bicara tapi nadanya salah karena tadi mispersepsi karena di keluarga kan biasa dengan nada seperti itu tapi mungkin persepsi orang beda jadi kita harus tahu sampai kesana juga ya ibu jadi bahwa kita maksudnya harus paham bahwa dia menyampaikan dengan nada seperti itu bukan marah tapi hendak menjelaskan cuma karena memang kebiasaan keluarga seperti itu dan lingkungan yang membentuk akhirnya seperti itu nadanya cukup tinggi oke baik mudah-mudahan kita tahan dulu ya kita akan bahas nanti di segmen berikut untuk anda pemirsaan yang tertarik dengan tema kita hari ini pentingnya kemudian counseling peranikah anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui instagram kami di atbincangsaati.tv saya akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di bincangsaati baik terima kasih anda masih bersama kami di bincangsaati kita akan kembali melanjutkan ya perbincangan tentang pentingnya counseling peranikah ini masih bersama saya Ibu Dendrez Suryadi selaku psikolog dan juga dosen dari Universitas Tarumanagara Budendrez kita tadi sudah bahas satu seputar komunikasi terus kemudian financial plan ini kan lebih ke teknis ya kalau misalnya financial planning yang ketiga deh saya mau masuk ke bagaimana kemudian pemahaman terhadap sebuah nilai di Indonesia masih banyak pasangan-pasangan kemudian berbeda agama akhirnya masih hendak kan berkeinginan siapa saja boleh gitu ya kemudian mereka memutuskan untuk menikah nah bagaimana sih pengenalan-pengenalan nilai ini untuk memahami pandangan terhadap sebuah nilai satu sama lain ya pastinya kan dimulai dari kalau misalnya dari segi budaya sebenarnya bagaimana sikap kerja bagaimana tata cara kehidupan sehari-hari ya dari paling yang paling karena misalnya apakah kita perlu makan bersama atau misalnya kalau dalam segi ibadah apakah kita perlu beribadah bersama salah satu ikut dengan pasangannya atau kita pisah berbeda satu sama lain nah ini kan sebenarnya perlu dibicarakan sebelumnya karena bisa jadi ini adalah salah satu bibit penting ya dalam ini bisa memicu konflik sebenarnya karena apalagi nanti kalau ditambah dengan anak ya karena kadang-kadang saya maunya anak saya ikut keyakinan saya misalnya nah itu kadang-kadang jadinya tarik-tarikan anak sehingga anak menjadi korban nah ini yang perlu dibicarakan dari awal komitmennya seperti apa oke jadi sampai dengan ke tahap tadi ya membicarakan nilai bagaimana nanti keyakinan si anak juga harus ikut kepada siapa itu harus dari awal sebelum menikah sudah dikomunikasikan ya harus ketika tidak misalnya menemukan satu garis yang sama begitu ini harus tindakan apa yang dilakukan gitu ya biasanya sih Mah Imam kalau dalam konseling kan jangka waktunya masih cukup panjang ya sebelum mereka menikah jadi mereka perlu mempertimbangkan ulang apakah mereka bisa menerima keputusan besar itu dalam hidupnya mereka ya karena misalnya katakanlah persiapan untuk menerima jika anak nanti mengikuti agama pasangan nah kita bisa legowo gak kita bisa ikhlas tidak nah itu itu kan pertanyaan besar yang perlu dijawab jadi biasanya dalam konseling itu sifatnya berbulan-bulan bahkan setahun supaya mereka benar-benar matang dengan kesiapan mereka secara emosional oke baik waduh kita masih seminggu bu seminggu sebelum pernikahan resepsi gitu ya baru harus mengikuti konseling pranikah padahal seharusnya tadi ada proses waktu yang panjang gitu ya oh ini bisa jadi bekal nih untuk yang masih menjalin relation gitu sebagai pacar bisa kemudian untuk dikicil ya melakukan counseling gitu jangan cuma pertanyaannya sudah makan mau kemana mau liburan kemana mau jalan-jalan kemana tapi tadi coba tanya kalau misalnya mau punya anak mau ikut keyakinan yang mana wah itu pasti susah dijawab ya oke baik ada pemirsa yang ingin menanyakan langsung nih ke Buden Rich dari Instagram ada saya dan pasangan sudah pacaran 5 tahun Buden Rich 2 tahun lagi kami akan merencanakan pernikahan hal apa sih yang biasanya berubah antara pacaran dan menikah silahkan Bu wah ya halo Mbak Santi ya pastinya kalau yang berubah itu biasanya itu komunikasi kemudian pengelolaan keuangan kemudian relasi keluarga pengambilan keputusan dan yang pastinya masalah emosi biasanya ya karena karena 5 aspek itu kadang-kadang terkait juga dengan beban dan tanggung jawab yang berbeda setelah menikah beda ya waktu lajang ketika menikah anggung jawabnya juga lebih banyak mungkin lebih banyak mimpi sama dengan lebih banyak cicilan jadi tidak heran menambah stress nah dari situ pasti banyak perubahan komunikasi jadi lebih sedikit sama-sama bekerja keras memenuhi cicilan misalnya kemudian bagaimana juga pengelolaan keuangan kok pasangan saya jadi lebih pelit misalnya nah itu pasti persiapannya pasti di situ ya di 5 aspek tersebut kemudian biasanya kalau relasi keluarga lebih kesifatnya psikologis mungkin selama ini mertua belum menganggap menantunya ancaman gitu ya mertuanya takut anaknya nanti melupakan dia jadi kadang-kadang ini biasanya muncul pasca pernikahan ini kan perubahan ini kan perubahan yang umum umum ya maksudnya umum biasa terjadi di setiap pasangan nah ketika kita tahu akan ada perubahan ini apa tindakannya apakah kita tadi menurunkan standar atau persepsi atau tadi melakukan siasat dengan mencegah terjadinya perubahan tersebut karena ini perubahan yang saya rasa semua mengalami biasanya sih kalau perbedaannya itu yang melekat ke individu misalnya seperti kepribadian seperti cara kerja kemudian bagaimana prinsip ya prinsip hidup seseorang itu biasanya sama tadi artinya kita perlu menaikkan atau menurunkan standar supaya bisa bertemu di titik tengah dengan pasangan sedangkan kalau misalnya tantangannya itu berasal dari luar diri pasangan seperti tadi ya masalah keuangan beban menjawab berarti kita perlu pasang strategi tadi yang kata Mas Imam siasat kita perlu menikah bersama karena kembali lagi ketika kita menikah kita itu jadi satu tim jadi harus ngobrol harus diskusi harus menemukan cara yang tepat bagi kita berdua supaya kita bisa menghadapi tantangan itu bersama nah harusnya disitu Mas Imam jadi klasifikasi tadi ini benar juga ya internal dan juga eksternalnya tadi kita harus tahu dulu mana yang ini datang dari pribadi kita dari dalam mana kemudian yang pengaruhnya dari luar karena kita bisa kerjasama ketika eksternal ini ada strategi-strategi yang bisa kita bentuk oke menarik nah komunikasi sudah tadi kemudian bagaimana nilai sudah ada juga pembicaraan soal anak berapa sih keturunan yang diinginkan nah ini seberapa penting komunikasi harus sampai ke sana dan kenapa kemudian juga harus sampai ke sana perakonseling ini ya berdasarkan pengalaman saya ya Mas Imam yang bertemu dengan pasangan-pasangan ini jumlah anak itu terkadang sensitif bagi masing-masing si suami dan si istri ini ya ternyata karena bisa jadi ternyata dalam pikiran mereka sendiri mereka masing-masing punya perakon atau punya sebuah kayak sudah hukum yang ini sudah absolut buat saya anak itu cuma cukup satu karena mungkin biasanya terkait juga dengan trauma dengan isu-isu pribadi ketika dia kecil dan ketika dia menjelang kedewasaan sebelum dia menikah jadi ternyata memang banyak sekali hal-hal yang bisa membuat seseorang itu bahkan menjadi demikian peka ya mudah tersinggung dengan jumlahan nah ini kadang-kala akhirnya memicu ke masalah-masalah lain ya jadi cuman hanya jumlah anak menjadi micunya ke melebar meluas ke masalah-masalah lain oke nah aku mau juga ini ada masyarakat yang beranggapan ini kan gift atau berkah gitu tidak bisa kemudian ditentukan jumlahnya gitu kan sekali lagi ini kan pandangan pandangan di Indonesia masyarakatnya seperti itu nah bagaimana kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun pemahaman-pemahaman seperti itu karena ini karena ini kembali ke nilai pribadi juga nih mas ada yang dengan jumlah anak yang banyak ramai keluarganya ada yang tidak suka karena kita mau fokus ke impian kita berdua misalnya ya kita pengen lebih jauh lebih sediahtera dengan anak yang satu dua anak ini berarti kita juga bisa lebih fokus pada masa depan kita sebenarnya ini nanti makanya kenapa kita perlu menyamakan visi misi dulu dari pasangan ini apakah mereka mau lebih ke family oriented artinya jumlah anak berapapun tidak masalah tapi ada juga yang sebenarnya dengan personal oriented dengan impian misi dia sebenarnya kemana nah itu makanya kenapa kenapa jumlah anak itu sangat penting sangat sensitif ada yang mereka itu karena berpasangan berkeluarga berdua ada yang visinya itu hanya ingin ya sudah bagaimana enjoy berdua sampai tua begitu ya tanpa misalnya direpotkan dengan kehadirkan gift atau berkah seperti salah satu adalah anak oke baik menarik ingat tuh ya harus dicatat ya tadi harus diomongin berapa jumlahnya baik nah kemudian keluarga ini juga di Indonesia menikah tidak hanya dengan personal tapi juga dengan keluarga begitu ya apa kemudian poin-poin yang bisa kita tanyakan satu sama lain terkait tadi nilai kebiasaan budaya yang ada di keluarga kita iya sebenarnya prinsipnya sama jadi ketika kita juga belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan artinya kita juga siap menerima paket bonus ya dari pasangan yaitu bagaimana kita bisa menerima juga kelebihan dan kekurangan anggota keluarga suami kita ya jadi pasangan kita maaf pasangan kita jadi kenapa kita perlu menerima karena bagaimanapun juga peranan keluarga pasangan kita itu pastinya sangat penting ya khususnya di kehidupan kita ya sebagai orang Indonesia kita akan punya banyak waktu acara keluarga misalnya silaturahmi halal-halal ngumpul family gathering nah dari situ kadang-kadang kita juga perlu untuk bisa ikhlas bisa legowo dengan memahami otomatis biasanya konfliknya akan jauh lebih sedikit karena kita sendiri sudah siap dan kita sudah lebih bijak menghadapi jadi sudah punya strategi solusi untuk nanti menghadapi di kemudian hari baik ini yang terakhir sebetulnya pembahasannya cukup tabu tapi saya rasa sexual education di Indonesia sudah cukup baik apa kemudian pertanyaan-pertanyaan seputar tadi seksualitas ini yang kemudian penting juga nih di peranikah konsultasinya gitu harus kita ketahui satu sama lain jangan-jangan kita justru terjebak nanti di kemudian hari ya sebenarnya bentuk kasih sayang perhatian sampai ke bentuk seksualitas pasangan ini merupakan salah satu indikator kepuasan pernikahan mas Ima ya jadi sudah banyak penelitian peneliti tentang ini sehingga bisa disimpulkan bahwa sebenarnya yang namanya seksualitas itu lebih sebagai baterainya pernikahan ya terbayang kalau baterainya full maka segala tantangan itu biasanya akan jauh lebih bahagia dihadapinya ya komunikasi lebih lancar sama-sama saling menyayangi intim merasa dekat ya attachmentnya bagus ya kelekatan pasangan itu bagus teremotion nah terbayang kalau misalnya baterainya lemah jadi kemana-mana ya akan sulit gitu ya kenapa semua usaha yang akan dilakukan oleh pasangan itu akan menjadi lebih minimalis ya jadi lebih tidak optimal seperti kalau misalnya kepuasa pernikahan itu terisi penuh nah bentuk seksualitas itu macam-macam sebenarnya ya tidak hanya sekedar orientasi seksual tapi bahkan pun dibicarakan juga gayanya frekuensinya gitu ya karena pasti masing-masing pasangan pasti punya harapan oke jadi itu itu penting ya sekalipun di kita masih sesuatu yang tabu untuk dibicarakan tapi ternyata nanti di kemudian hari ini adalah sebuah baterai yang menentukan kemana atau sejauh mana gairah rumah tangga kita nanti dengan pasangan kita baik kita harus jeda nih Ibu Dendry seperti semakin panas pembincangan kita hari ini tapi nanti usai jeda kita akan berbagi tips ya bagaimana kemudian cara menempuh rumah tangga yang baik nanti kita akan bagi tips untuk ada pemirsa jangan beranjak tetap bersama kami di Bincang Saati baik terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati di segmen terakhir kita akan berbagi tips bagaimana bisa membangun keluarga yang harmonis nah kita akan bacakan satu-satu nih Bu Dendry yang pertama adalah menciptakan komunikasi yang lancar bagaimana sih komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga agar kita bisa membentuk keluarga yang harmonis sampai tua nanti ya untuk komunikasinya positif dan timbal balik udah itu aja cukup sebenarnya Mas Imam jadi sama-sama saling memandang pasangannya positif sehingga kata-katanya kalimatnya bahkan penyampaiannya juga positif kemudian timbal balik artinya tadi ada yang mendengarkan ada yang berbicara jadi masing-masing punya komitmen untuk saling mendengarkan pasangan saling mendengarkan pendapat pasangan menghormati menghargai dan kemudian merespon pernyataan tersebut dengan positif juga oke sekalipun responnya dikit ya untuk yang pendiam sebisa mungkin tadi perlu timbal balik itu aja dua kuncinya singkat sekali baik menyediakan diri untuk keluarga nah seberapa penting nih untuk kita hadir bukan hanya waktu gitu ya hadir tapi secara perhatian terhadap keluarga ini sebuah komitmen yang sebenarnya susah-susah gampang ya karena mungkin di tengah kesibukan dan lain sebagainya nah ini memang kembali lagi pada visi-misi masing-masing pasangan apakah dengan berkeluarga ini saya akan berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab saya sebagai suami istri sebagai ayat dan ibu bagi anak nah sebenarnya kan disini kan lebih ke kita lihat lagi apakah si individu ini atau si pasangan ini juga sebenarnya punya pandangan yang positif tidak tentang keluarga karena biasanya kalau punya isu negatif ya tentang keluarga biasanya dia juga akan menganggap bahwa komitmen ini tidak berguna ya alias tidak efektif tapi kalau dia punya nilai tentang keluarga yang positif maka dia juga akan berusaha justru mengupayakan supaya keluarganya punya nilai positif yang sama oke nah ini yang menarik kita pasti ya banyak lah keluarga yang memiliki nilai sudah dituangkan satu sama lain pembicaraan gitu ya tapi implementasinya tidak berjalan gitu nah ini untuk menghadapi yang seperti ini gimana Bu? ya sebenarnya ini kan tugas pasangannya untuk mengingatkan ya kadang-kadang kan mungkin terlupa gitu ya meskipun kita punya komitmen pribadi tapi mungkin kesibukan atau mungkin juga banyak masalah sehingga kita jadi miss ya kita jadi melewatkan nah ini tugas pasangan untuk mengingatkan nah jadi kitanya juga tidak boleh tersinggung jika diingatkan oleh pasangan karena artinya ini kita sudah diingatkan sudah diberikan rambu-rambu bahwa ada yang terlupa loh komitmennya loh ada yang terlupa nih pengu jawabnya yuk balik lagi yuk ke jalur yang benar nah ini sebenarnya tugas pasangan untuk mengingatkan jadi saling mengingatkan karena kita gak pernah tahu ya mungkin visi-misinya tercampur sama visi-misi kantor gitu ya karena semua harus dipikirin di rumah oke berikutnya adalah menyelesaikan konflik dalam keluarga seberapa cepat kita harus menyelesaikan konflik ini karena kita ada ada niat untuk menyelesaikan tapi terkadang yang membedakan kita gitu ya dengan orang lain adalah waktu kapan kemudian mau menyelesaikan konflik itu ya makanya biasanya kalau dalam pasangan ini ya perlu mereka perlu punya waktu berkualitas bersama nih mas emangnya secara apa ya secara berkala ya bisa jadi sebulan sekali mereka harus diskusi berdua ya kan punya waktu sekitar 1-2 jam untuk ngobrol tentang apa saja nah artinya ini kan ada break time ya buat mereka sebagai individu yang punya tanggung jawab di mana-mana kemudian mereka hadir bersama secara mindful ya secara sadar berdua untuk bisa mendiskusikan kita-kira selama ini ada masalah apa nah disitu penting memang artinya ada waktu berkualitas bersama dengan pasangan oke baik jadi harus ada waktu di waktu itu kemudian bisa dibicarakan termasuk konflik di dalamnya gitu ya baik kemudian menyadari hak dan juga kewajiban masing-masing ketika kita sudah tahu konfliknya apa kan masing-masing harus melaksanakan hak dan juga kewajiban untuk menjalani atau menyelesaikan masalah tadi nah seberapa penting kita paham tentang tadi hak dan kewajiban kita masing-masing nah ya justru itu ya berarti ada peran dan tanggung jawab sebenarnya ada hak dan wajiban tidak hanya sekedar menafkahi atau tidak sekedar mengurus rumah tangga tapi bisa jadi juga ini sebenarnya lebih ke komitmen pribadi kita untuk bisa membuat pasangan kita bahagia sebenarnya kan basicnya disitu jadi ketika kalau kita sangat kita perlu nih kita pasangan membutuhkan saya dan saya juga mau membuatnya bahagia maka serangkai hak dan kewajiban itu pasti akan terasa lebih ringan karena mengapa? karena kita punya motivasi yang penuh untuk bisa membahagiakan pasangan itu yang paling penting masing-masing oke baik tahu batasan gitu ya dan juga tahu ternyata kewajibannya bukan cuma itu tapi ada lagi kewajiban lain selain menafahi gitu jangan hanya menyerahkan sama yang di rumah saja padahal kita punya kewajiban lain selain tadi mencari nafkah berikutnya yang terakhir adalah menciptakan momen bersama keluarga momen yang bagaimana yang ini bisa menjadi satu jangkar untuk keluarga agar dia selalu harmonis ya biasanya kalau yang dalam segi berkalanya kecil-kecil itu ada istilahnya namanya pillow talk jadi ngobrol kalau sudah sampai di rumah kemudian sudah istirahat anak-anak sudah tidur pasangan bisa melakukan pillow talk ngobrolnya sambil peluk buling peluk gantal dikata dalam kondisi intimate seperti itu minimal kita bisa bahas kita bisa cerita apa yang terjadi hari ini apa yang kita rasakan hari ini kira-kira kita perlu menyelesaikan masalah yang mana ya itu aja sebenarnya cukup ya setiap hari jadi itu maintenance-nya yang daily yang setiap hari kemudian tadi yang berkualitas bersama pasangan kemudian ya pastinya juga perlulah sedikit selingan merencanakan liburan hangout bersama dengan keluarga gitu ya atau punya aktivitas yang bermanfaat untuk keluarga bersama-sama oke nah ini kan momentum yang bisa dibentuk begitu ya modally weekly ataupun tadi secara tahunan tapi bisa gak sih misalnya kita menyematkan tadi kita punya impian jangka panjang selama hidup kita list bucket gitu lah membuat itu sama-sama itu bisa jadi tips gak sih untuk kita membentuk keluarga yang harmonis oh ya bisa banget ya mas Imam ya karena itu kan berarti visi-misi yang jangka panjang jadi itu itu rencana jangka panjang boleh banget karena sebenarnya rencana jangka panjang itu yang justru menguatkan kita untuk bertahan sebagai pasangan baik oke terima kasih Ibu Da Indri selalu berbagi informasi di Bincang Sahati akhir kata saya Mama Syari mau akhili seluruh kerabat kerja yang bertugas pemirsa kita akan jumpa lagi di Bincang Sahati besok dengan tema yang berbeda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati